Barada S semakin belak-belakan membongkar sosok wanita yang menangis di rumah Ferdi Sambo. Kepada pengacaranya, Ronita La Pesci, Barada S semakin nekat membongkar sosok wanita yang menangis di rumah Ferdi Sambo. Salah satunya, Barada S menyebut ciri-ciri wanita tersebut adalah memiliki rambut pendek. Selain itu, Ronita La Sepi juga turut membocorkan ciri lain dari wanita tersebut. Yang pasti dia rambutnya pendek, kulitnya sawau matang, kata Roni kepada awak media saat ditemui di pengadilan negeri Jakarta Selatan pada Senin. Kendati begitu, Roni enggan membeberkan secara detail siapa sosok perempuan tersebut. Kata dia, nantinya dalam persidangan, rencananya seluruh ciri-ciri dari sosok perempuan itu akan disampaikan. Sebelumnya, Barada S juga mengungkapkan ada sosok perempuan yang menangis di depan kediaman Ferdi Sambo di Jalan Bangka, Jakarta Selatan. Kejadian itu disebut Richard terjadi pada sekitar akhir bulan Mei 2022. Pada saat itu, Richard mengikuti rombongan Putri Chandrawati kekediamannya di rumah Bangka. Rumah Bangka disebut Richard menjadi tempat persinggahan sementara setelah rombongan Putri mengitari kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Disebutkan Richard saat itu, mobil terus menyelusuri jalan tanpa henti seolah tak bertujuan. Setelah cukup lama, mengitari kawasan Kemang, rombongan pun pergi ke rumah pribadi Ferdi Sambo yang berlokasi di Jalan Bangka, Jakarta Selatan. Begitu tiba, di rumah Bangka, raut wajah Putri terlihat sangat marah. Selanjutnya, Richard pun diminta Yosuo untuk memarkirkan mobil di belakang rumah. Pada saat yang sama pula, Yosuo memberitahu bahwa nanti akan ada tamu laki-laki bernama Eben. Namun Richard mengaku tak tahu apakah tamu tersebut datang sendiri atau bersama dengan orang lain. Almarhum bilang, Chad, nanti ada Pak Eben yang datang rekannya Bapak. Selang waktu setengah jam Perdi Sambo tiba di rumah Jalan Bangka. Saat itu Sambo tiba, diikuti ajudannya Sadam. Sama seperti Putri, Sambo juga tiba di rumah dengan marah. Namun Richard tak merigis seperti apa kemarahan Sambo malah itu. Para ajudan pun kemudian menunggu di luar rumah hingga pertemuan selesai. Sekira setengah jam kemudian seorang wanita keluar dari rumah. Diakui Richard dia tidak mengenal wanita tersebut. Dilihatnya pula, sang perempuan menangis sembari mencari sopirnya. Spontan Richard pun menuju belakang rumah dan memanggil sang sopir. Perempuan itu pun naik ke mobil dan pergi dari rumah di Jalan Bangka. Sejak kejadian tersebut, disebut Richard bahwa Ferdi Sambo menjadi jarang pulang ke rumah. Semenjak kejadian itu, Pak FS sudah lebih sering disaguling. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel vlog berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.